enggak, kalau kurus ntar punya pacar aku lihat di situ, di pokemon di hp-nya bunda, dia cium-cium katanya, Masya Allah ini kan anak baru balita, ya kan tetapi dia sudah merindukan cium-cium katanya cium-cium itu apa itu di bibir katanya lah, kok bisa begitu? iya, pokemon, itu si perempuannya itu dipangku-pangku kemudian bibirnya dicium-cium, diperagakkan bagaimana cara ciumannya padahal tadinya namanya juga menantu itu sudah pinter teknologi ya, karena guru apalagi yang bukan guru, ini guru dia sudah tahu bahwa yang namanya hp itu bisa disetting sedemikian rupa kalau anak-anak itu klik video di youtube tidak akan menyetel video yang bukan untuk anak-anak disetting sedemikian rupa saya sendiri sebenarnya tidak tahu pernah saya marahi itu kok anak kecil sudah nonton video youtube? enggak itu video pendidikan karena disetting, coba aja bapak dibuka begitu saya buka, ya semuanya film anak-anak ya pokemon diantaranya seperti itu ada lagu-lagu untuk balita seperti balonku, burung kakak tua ada lagu arab seperti atuna dan masih banyak lagi diantaranya seperti itu oh ternyata bahagia punya menantu sudah mengerti tentang dunia pendidikan sampai dia dalam keadaan maksa ingin nonton di hp saja tidak khawatir karena ternyata bisa disetting ini pengalaman untuk bapak dan ibu di rumah jadi yang namanya anak itu kalau maksa ingin nonton video atau apapun supaya tidak salah klik disetting dulu disitu khusus untuk anak-anak setelah disetting seperti itu jangan terlalu khawatir tapi itu adalah keliru besar keliru besar kalau kita itu tidak khawatir salah satu contohnya ajilah tadi dia ingin kurus badannya biar bisa punya pacar dan cium-cium kita dengar ya nanti videonya ini adalah anak yang polos ya bicara bahwa cium-cium itu adalah ciri dari orang yang berpacaran tanya dari mana kamu tahu gitu bagilah dari mana aku nonton video video pokemon video pokemon katanya terus yang namanya pacaran yang dimaksud gimana kok kamu pengen kurus iya kalau pacaran itu si ceweknya dipangku-pangku nah akhirnya dibukalah di ilmu psikologi ternyata kalau anak itu nonton televisi tidak boleh dibiarkan sendirian kalau anak itu nonton video di youtube di hp tidak boleh dilepaskan sendirian harus dikawal dan ketika ada adegan apapun langsung diberi komentar salah satu contohnya saya tontonkan nanti ya videonya nih lewat boneka kebetulan di samping saya ini adalah boneka-boneka mainan anak-anak dia sering kalau datang pengen cerita main boneka main boneka main boneka main boneka selalu begitu kalau ingin bertemu itu ya oke oke kita bercerita tentang pokemon ini bonekanya bercanda yang satu nanya yang satu jawab yang satu nanya yang satu menyanyi yang satu menyanyi yang satunya lagi menarik menarik bagi anak ya kan hal seperti itu diantaranya triknya nah barulah disampaikan aku pengen nonton pokemon gitu jangan ah nanti pokemon mah suka jorok ya itu suka ngajarin cium-cium kan yang namanya cium-cium itu gak bagus nanti giginya ompong terus tayangkan lah videonya video gigi yang ompong-ompong kok bisa ompong kata boneka yang satunya lagi iya kan yang namanya mulut itu ada giginya giginya itu kan suka bau kalau tidak pernah gosok gigi jadi pendidikannya disitu kalau sering inilah pentingnya pendidikan pranikah seperti di negara komunis Vietnam Queenie sering berceritara tentang sekolah pranikah yang dia ikuti Hariske tampaknya sering mengintip saat Queenie siatan tiktok di sekolahannya itu itu bau itu makanya pokemon itu ngajarin gak bagus itu kok main cium-cium itu tandanya anak yang tidak baik kamu mengkhawatirkan pacarmu pacar siapa kino ya Allah sarno nyi tai saw 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 tiga kata nya toi không getting fit không get tiktok toi không nghe minggu lalu Hariske bertanya kepada kinoi kinoi sekarang bekerja sebagai apa kata kinoi sekarang saya baru selesai kuliah dan sekarang kembali menjadi guru katanya menjadi guru lagi begitu ada kemungkinan pembicaraan itu disimak oleh Queenie dan kini Queenie juga sekolah lagi tampak di layar walaupun banyak yang berkomentar Queenie gendut sekali sekarang karena pipinya tembem tembem katanya begitu tetapi yang dibicarakan disini Queenie sedang bersekolah bersekolah apa katanya sekolah tentang kepandaian putri untuk mempersiapkan diri sebagai istri yang baik mungkin sekolah keputrian kali ya sebelum kita lanjut tentang pendidikan untuk balita ketika ada pengaruh dari tontonan film Pokemon lalu apa yang harus orang tua lakukan ketika anak balita ingin melakukan perilaku orang dewasa apa yang harus orang tua lakukan bingung kan jangan bingung karena ini saatnya memasukkan nilai-nilai dan norma kepada nilai-nilai